Terima kasih banyak Bu Risa, yang terhormat, Bapak Denar Kusuma, Bapak Kepala Sekolah, dan ada beberapa guru kelas juga yang mengikuti, dan walaupun murid kelas 4, 5, dan 6, saya akan mencoba kita bersama-sama belajar nanti langsung praktek, yaitu penggunaan cara masuk sampai cara penggunaan Microsoft Teams atau Office 365. Saya akan langsung screen, langsung saja, saya share screen. Yang pertama, Bapak Ibu kemarin sudah diberikan, sudah di-share nama akun dan password. Nah, itu nanti kita gunakan. Saya sudah buat contoh sampel untuk coba login, nanti saya coba masuk ke akun kelas saya. Saya share screen terlebih dahulu, yang ini, baik, sudah tampil. Ini adalah tampilan awal kalau kita mengetik pertama bisa di Google Chrome atau Mozilla atau browser yang lain. Intinya www.office.com, nanti muncul tampilan awal. Nah, di sini ada tampilan awal alamat email. Nah, alamat email yang sudah diberikan oleh wali kelas kemarin dikopikan di sini, dimasukkan. Saya akan kopi nama akun CC kedua ini untuk sampelnya. Masuk, ini nama emailnya, akunnya. Oke, klik lanjut masuk. Masuk, masih loading. Di sini nanti akan diminta memasukkan sandi. Nah, kita kopi sandi yang sudah diberikan kemarin sama buru kelas. Kopi, lalu kita pasukan di sini. Oke, sudah lanjut masuk. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini ada tampilan perbaharui sandi. Nah, ada tulisan sandi saat ini. Kita copy paste lagi sandi yang lama. Sandi yang lama kita copy pastekan lagi. Lalu ketik sandi baru. Nah, sandi baru ini minimal 8 karakter kombinasi huruf besar, huruf kecil, dan angka. Jadi, minimal 8 karakter. Saya akan masukkan sandi baru. Oke, setelah itu lanjut konfirmasi sandi yang baru. Kita ketik lagi. Ketik ulang. Lalu masuk. Mungkin beberapa dari Bapak-Ibu guru sudah mencoba di rumah ya sebelumnya ya. Ini saya praktekan dari awal. Yang sudah mencoba dan berhasil. Alhamdulillah yang belum nanti bisa dicoba setelah meeting hari ini. Nah, di sini masih ada tampilan password. Nah, passwordnya ini bisa kita simpan di sini. Di browser penyimpanan di sini. Nanti otomatis kalau kita klik www.office.com, nanti otomatis tidak mengetik ulang nama dan passwordnya. Tinggal klik next-next langsung otomatis masuk. Ini saya silang saja. Silang. Oke. Tidak perlu saya simpan. Nah, di sini kita sudah masuk ke tampilan halaman Office 365. Selamat pagi, akun murid. Nah, di sini ada banyak fitur yang ditampilkan beberapa. Di sini ada 10 kurang lebih ya. Sebenarnya banyak aplikasi yang lain atau fitur yang lain yang tidak ditampilkan di sini. Tapi, untuk kelas 4, 5, dan 6, kita nanti akan menggunakan beberapa saja untuk pertama ya uji coba selama 2 minggu atau 1 bulan ini. Saya akan jelaskan satu-satu. Yang pertama, Outlook. Nah, Outlook ini saya buka. Outlook ini sama seperti Gmail, email. Sama persis. Nah, saya akan menampilkan menunggu loading. Oke. Loading. Di sini kita bisa berkirim pesan, ada kotak masuk, kotak keluar. Email ya, hampir mirip sekali dengan email. Sama. Nah, di sini ada kotak masuk, item terkirim, konsep, dan sebagainya sama persis. Oke, saya tutup ya. Ini hanya perkenalan saja. Kita lanjut ke OneDrive. Nah, OneDrive ini adalah fitur penyimpanan. Kapasitasnya satu tera. Satu tera itu sama saja seribu giga. Jadi, sangat besar, keren ini. Kita difasilitasi oleh Microsoft O365 ini, data penyimpanannya satu tera. Tidak perlu beli, sekarang kan satu tera. Ini gratis, setiap akun itu satu tera. Jadi, menurut itu diberi kapasitas tera. Nah, ini tampilannya. Mungkin nanti digunakan untuk sampai lulus atau sampai kuliah anak-anak masih gunakan akun ini, bisa digunakan. Untuk menyimpan data-data selama sekolah di SD atau data pribadi, boleh. Silakan disinkronkan, bisa download OneDrive ini di HP, masuk akunnya, sama akunnya, terus password yang baru. Nanti otomatis sinkron. Jadi, foto-foto yang suka foto, anak-anak kelas 456 yang suka foto, nanti bisa disinkronkan, otomatis tersimpan di sini. Nanti file foto yang di HP bisa dihapus. Yang penting sudah tersinkron, tersimpan di sini otomatis. Ini untuk data penyimpanan. Sangat besar, satu perai itu sangat besar, bisa untuk bertahun-tahun. Alhamdulillah, ini nanti, ini masih kosong ya, ini anak baru, jadi masih kosong, belum ada datanya. Punya segala macam aktivitas yang akan kita gunakan di Microsoft Teams online ini ya, otomatis nanti tersimpan di sini. Entah nanti menggunakan Office, Word, atau Excel, itu tersimpan. Oke, saya close yang ini, OneDrive. Selanjutnya, ada Word, Excel, PowerPoint. Nah, ini sama tampilannya, sama seperti offline biasa, seperti itu. Di sini, saya klik, nah ini ada pilihan-pilihannya, sama seperti offline. Saya coba satu. Ini saya akan coba ketik, ketik di sini. S2. Masih loading. Oke. Ada yang mau corek-corek. Oke, nah di sini kalau seandainya kita sudah mengetik ya, nanti otomatis tersimpan di OneDrive tadi. Nanti kita coba cek. Ini cuma pengenalan saja, tampilannya sama, seperti Office biasa, yang offline. Selanjutnya, Excel, PowerPoint juga sama. Nah, ini OneNote. Nah, OneNote ini kita gunakan untuk sebagai buku catatan. Ini ada tiga jenis kolaborasi. Kolaborasi ini, guru dan anak bisa mengetik atau mengedit bersama-sama. Terus yang library itu guru yang bisa mengedit dan mengetik. Anak-anak cuma bisa melihat atau mendengarkan. Dan nanti kita praktekan. Ini OneNote ini gunanya sangat penting juga untuk data-data catatan selama setahun anak-anak. Catatan apapun bisa dicatat seperti ini. Bisa kolaborasi, bisa guru yang mengetik, anak-anak cuma bisa melihat. Ada juga yang tipe guru bisa mengedit dan mengetik. Anak A bisa mengedit dan mengetik, mengetik. Tapi anak yang lain tidak bisa. Jadi, personal gitu ya. Antara anak satu dengan guru, tipe saja. Ada. Ada, nanti ada tiga tipe. Nanti kita bisa praktekan. Itu, nah, setelah masuk ini, ini fitur-fitur pengenalan saja. Ada fitur tadi itu. Yang terpenting kita waktu sudah masuk, itu langsung ke Teams ini, Bapak-Ibu. Ke Teams. Nah, ke Teams. Ke Teams. Nah, ke Teams nanti anak-anak banyak menggunakan fitur ini. Di sini paketnya komplit. Semua fitur yang tadi saya jelaskan ada di sini semuanya. Jadi, ini seperti grup ya. Teams. Team kelas. Kelas anak masing-masing. Ini masih loading. Masih loading. Kita tunggu. Mohon naaf, karena kita gunakan dua sekaligus ya. Saya buka Zoom meeting dan Microsoft Teams jadi agak lama. Kalau anak-anak di rumah, bisa buka langsung Teams di komputer, laptop, tablet, atau HP, insya Allah lancar. Karena ini kita buka dua aplikasi. Microsoft Teams. Oke. Ini yang siswa masih loading. Saya akan tampil. Saya akan tampilkan yang guru. Saya sudah load. Nah, oke. Sudah tampil. Masih loading ya. Oke. Sudah tampil di situ, di layar. Nah, di sini ada dua pilihan. Dua pilihan. Dapatkan aplikasi Windows atau gunakan aplikasi web sebagai gantinya. Kalau kita klik dapatkan aplikasi Windows, nanti otomatis dia akan mendownload. Download aplikasi Teams. Download aplikasi Teams. Download nanti di install. Nah, nanti tampil icon di desktop atau di layar monitor. Nah, itu di klik. Nanti otomatis tampilannya hampir sama seperti yang di web ini. Nah, kita gunakan yang ini saja. Yang dapatkan aplikasi nanti saya tampilkan yang di guru. Ini saya akan gunakan aplikasi web sebagai gantinya. Oke. Nanti akan muncul ke sini. Nah, tidak perlu download aplikasi, tapi langsung tampil di browser. Nah, ini saya sudah masuk guru, guru ini kelas saya, kelas 3 Ibnurus. Siswa tadi sudah saya masukkan di kelas 3 Ibnurus. Jadi, otomatis waktu saat anak login pertama, terus ganti password, terus klik fitur Team, otomatis dia akan sudah ada kelasnya. Ini kelas 3 Ibnurus. Saya coba untuk simulasi hari ini. Kelas 3 Ibnurus masih loading. Nah, di sini saya akan sambil menunggu loading, saya akan jelaskan fitur aktivitas, obrolan, tim, tugas, kalender, panggilan, dan sebagainya. Nah, untuk aktivitas ini, saya klik. Semoga kalian. Nah, untuk aktivitas ini, jadi selama guru atau anak itu aktivitasnya tercatat di sini. Nah, ini tanggal 9 saya membuat kelas. Nah, nanti juga ada tampilan postingan kegiatan keagamaan. Ini saya juga sudah buat formulir keagamaan yang diisi anak selama pembelajaran jarak jauh untuk dilaporkan setiap harinya ya, Senin sampai Jumat. Nah, nanti mengisi formulir ini. Ini aktivitasnya, obrolan. Nah, obrolan ini digunakan untuk chattingan biasa dengan guru dan anak atau anak dengan anak bisa. Jadi sebelum pembelajaran dimulai atau mungkin belum mulai, itu bisa chattingan dulu guru menyampaikan sebelum daring, anak-anak menyiapkan apa saja boleh disampaikan di sini. Jadi tidak perlu menggunakan HP ayah-bunda ya untuk chattingan gitu ya. Tapi cukup di sini, kalau sudah login, semua anak sama guru tampil di sini. Tapi enak. Nah, kita lanjut ke tim. Tim sini, saya klik, masih loading. Nah, di sini tim. Nah, sudah muncul kelas-kelas 3 iknu. Terus ini sudah saya masukkan. Di sini, ini masih tampilan anak. Nah, di sini ada postingan, file, buku catatan kelas, tugas, dan nilai. Ini yang berbahasa Indonesia. Biasanya beberapa ada yang masih pakai bahasa Inggris. Ada dua versi Indonesia dan Inggris. Ini yang versi Indonesia. Postingan sama, seperti percakapan. Saya akan coba. Ini siswa ya. Assalamualaikum Pak Agus itu. Oke, langsung dikirim. Nah, langsung dikirim. Oke, Assalamualaikum Pak Agus. Ini akun murid sesi 2. Saya akan stop share ini. Saya akan masuk ke akun guru. Ke akun guru. Saya share screen ini akun guru. Nah, ini adalah akun guru. Akun guru. Nah, ini sudah muncul. Sudah muncul anak yang tadi ngetik. Assalamualaikum Pak Agus. Saya jawab. Nah, ini seperti chattingan biasa. Assalamualaikum. Oke, nah saya jawab. Tadi anak sudah chatting dengan saya. Assalamualaikum. Terus saya jawab. Waalaikumsalam. Nah, itu seperti chattingan biasa. Ini adalah akun guru. Ini saya masuk di akun guru. Oke, nah. Saya kembali lagi ke akun anak. Akun anak. Dekar lagi. Oke, nah itu tadi yang fungsi postingan ya. Postingan. Nah, file. Selanjutnya file. Jadi kurang lebih nanti anak-anak waktu belajar itu tampilannya lebih sering ketemu dengan ini. Teams ini. Di Teams ya. Jadi cukup membuka Teams. Nah, di file ini ada materi. Nah, ini Pak Hendrik sudah menyampaikan atau mengupload materi. Nah, bisa diakses anak. Dibuka. Dibuka anak. Nanti file-nya apa bisa dipelajari. Bisa video, bisa office, Excel, atau PowerPoint. Nanti bisa dibuka. Ambil di sini. Ini file. Terus, buku catatan kelas. Buku catatan kelas. Oke, kita loading. Buku catatan kelas atau one notes tadi ada tiga tipe ya. Tiga jenis. Nah, ini saya sudah guru. Akun guru saya. Saya guru ini sudah membuat buku catatan kelas ini. Caranya, anak-anak klik saja buku catatan ini. Lalu ada tanda panah. Panah ini, ini tanda panah. Klik saja. Nah, di sini ada tipenya kolaborasi atau konten library. Dan ini akun murid. Nanti muncul nama anaknya. Nama anak. Nah, kalau kolaborasi space ini, anak dan guru bisa mengetik bersama-sama. Nah, contohnya saya gunakan ini kolaborasi space. Klik, terus using kolaborasi. Nah, di sini sudah muncul nih, di sebelahnya. Saya lebarkan. Oke. Nah, kolaborasi space. Using kolaborasi. Terus di sini ada peraturan kelas. Nah, tadi saya sudah buat di akun guru peraturan kelas. Nah, di sini tadi untuk sesi pertama sudah mencoba. Guru mengetik membuat catatan peraturan kelas. Lalu, anak satu sudah mengetikkan sarapan pagi sebelum meeting peraturan kelas ya. Terus lanjut nih. Lanjut anak yang ketiga ini. Ini saya pakai akun anak. Jadi, kolaborasi antara guru dan anak yang lain bisa saling mengetik di dokumen yang sama. Di ofis yang sama ini. Saya ketik peraturan ke-3. Yang ke-1, sarapan pagi sebelum Zoom. Simpan suara saat guru menjelaskan. Terus yang ke-3, sholat duha. Sholat duha. Setelah Zoom meeting. Boleh. Karena Zoom meeting satu pembelajaran sekitar 40 menit. Jadi, anak-anak bisa istilah sebentar untuk sholat duha ini. Sholat duha setelah Zoom meeting. Nah, di sini ini anak, ini akun anak ini sudah mengetik sholat duha setelah Zoom meeting. Saya akan tampilkan di, saya akan tampilkan di akun guru. Di akun gurunya. Nanti otomatis ini sudah tersimpan. Saya akan share akun guru. Di akun guru. Masih loading ya? Sudah muncul? Ini akun guru enggak ya? Akun guru. Ini kelas notebook. Sudah. Oke, mohon maaf. Nah, ini akun guru. Di kelas masih loading. Oke, nah ini tampilan guru. Masih loading. Kita tunggu. Oke, kita akan buka yang kolaborasi tadi. Anak yang ketiga sudah mengetik. Kita masih loading. Mohon maaf. Ini karena kita akan buka aplikasi Zoom dan Microsoft Teams. Nah, ini. Ini akun guru. Sama ya. Ini tanda panah. Kita klik. Oke, masih loading. Nah, sama tampilannya ya. Pilih kolaborasi. Oke, kolaborasi. Kita pasti tunggu. Nah, using. Using nanti akan muncul di sebelah kanannya. Ini di tabel sebelah kanannya. Using kolaborasi. Nah, ini muncul peraturan kelas tadi. Peraturan kelas. Akan tampil. Anak. Nah, ini sudah tampil juga. Tampil yaitu anak tadi mengusulkan peraturan kelas yang ketiga yaitu sholat buha setelah Zoom meeting. Nah, selanjutnya guru bisa menambahkan atau memberi komentar boleh. Nah, guru. Ini saya masuk akun guru. Menambahkan. Atau komentar di sebelahnya tanda kurung gitu ya. Bagus. Nah, saya tambahkan kata bagus di kelas notebook ini. Nah, itu saja. Nanti saya akan kembali lagi ke akun siswa. ke akun siswa. Saya share ke akun siswa. Kita kembali lagi ke akun siswa. Oke, ini. Sampun muncul, ini? Nah, di sini otomatis juga sudah. Sudah muncul. Jadi, kita bisa kolaborasi antara guru dan murid mengetik bersama-sama. Mengetik peraturan entah kesepakatan apa untuk di kelas. bisa mengetik bersama-sama. Itu adalah fungsi dari catatan kelas yaitu kolaborasi. Itu selanjutnya konten library. Nah, di konten ini guru yang hanya bisa mengetik dan mengedit siswa atau murid hanya bisa melihat atau membaca. Nah, di sini saya sudah memasukkan yaitu catatan tentang materi cuaca. Di sini kita tunggu loading. cuaca. Nah, akan tampil. Masih loading, berputar. Di sini nanti seandainya kalau anak atau murid itu sudah lelah-lelah melihat layar ya, cukup klik membaca immersive ini. Nanti otomatis akan dibacakan oleh aplikasi ini. Gampang, sangat mudah ini. Nah, di sini saya akan coba klik-klik dan block atau edit ini enggak bisa. Klik-klik enggak akan bisa. Karena siswa hanya bisa melihat di sini. Diklik pun di edit itu enggak bisa. Enggak akan bisa di sini. Nah, ini hanya guru yang bisa mengedit. Nah, hanya siswa bisa melihat atau mendengarkan. Saya akan coba membaca immersive. di klik. Siang-siang hari sudah capek, lelah melihat layar. Cukup mendengarkan saja. Mendengarkan contohnya tentang guru Bahasa Indonesia mengeser tentang cerita. Nah, di sini akan muncul kata-kata tadi atau kalimat tadi. Terus di play. Nah, ini ada tombol play di sini. Ini putar. Putar dan sebelahnya ini ada pengaturan. Nah, sebelum diputar, boleh kecepatan suaranya itu diatur. Ini ada gambar pura-pura, berarti lambat banget. Lambat, semakin cepat, standar, sampai ke linci itu cepat banget bacanya. Nah, kira-kiranya di sinilah standarnya. Tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Oke, bisa pilih suaranya, mau perempuan atau laki-laki. Bisa. Ini saya laki-laki, oke. Di play. Nah, itu nanti akan bergerak sesuai persuku kata ya, akan dibacakan oleh mesin ini. Gitu. Ini saya sudah play, tapi di situ tidak kedengaran ya. Oke, itu Bapak-Ibu. Oke, nanti bisa dicoba. Itu adalah fitur atau dari konten library. Nah, untuk akun murid sesi ini. Nah, di sini. di sini, di sini, ini hanya anak, hanya anak, buku catatan anak. Hanya anak yang bisa mengedit dan mengetik guru, hanya bisa melihat. Melihat saja. Jadi, ini personal. Anak-anak mau mengetik apa, di sini bisa tentang rangkuman materi, hanya untuk dirinya sendiri bisa. Atau nanti bisa buku tugasnya untuk dicatat untuk simpanan ya, selama setahun ini dan untuk persiapan ke ujian bisa disimpan di sini, khusus di akun anak sendiri ini, di sini. Nah, itu dari one note atau buku catatan, kita kembali ke tim. Di tim. Selanjutnya ada tugas. Tugas. Nah, jadi anak fokus nanti selama PCC ini berhadapan dengan layar seperti ini. Layar seperti ini sudah paket komplit. Nah, di tugas ini saya sudah meng-upload atau memberikan tugas kegiatan keagamaan. Keagamaan ini diisi setiap hari. Guru akan meng-upload setiap hari ini tugasnya yaitu anak-anak cuma mengisi kegiatan keagamaan. Ini saya buka. Oke. Nah, ini terus klik di sini. Oke, nanti akan muncul formulirnya. Nanti kita isi bersama-sama. Masih loading. Ini hampir sama seperti Google Formulir ya. Hampir sama. Nah, di sini nama saya masukkan akun ini nama anak ya. Silahkan diisi. Saya untuk sample saya bikin nama akun sesi 2 terus kelasnya 3. Ignorus nomor absennya nomornya 32. Berikutnya klik. Nah, bulan diisi sekarang bulan Juli. Tanggal tanggal hari ini tanggal 18 gitu ya. Hari ini 18 terus hari ini sholat subuh tidak? Ya. Sholat duha? Ya. Sholat duhur? Ya. Nanti ada tambahan Bapak-Ibu ini masempel nanti ada tambahan sampai sholat isya ya. Asyar, mahrif, sampai isya. Nanti. Jadi, isinya ini di waktu malam ya. Setelah sholat isya, malam-malam sambil belajar mengisi ini dilaporkan ke kelas. Tadarus atau belajar membaca Al-Quran bisa ditulis ini nama surat halaman atau ayatnya ya. Atau kalau belum bisa baca Al-Quran kelas 456 misalnya sudah bisa ya. Kalau 1, 2, 3 yang belum lancar baca Al-Quran bisa dituliskan ikrok jilid berapa halaman berapa atau ikrok atau tilawati. Nah, itu bisa ditulis di sini. Saya tentukan ini Tadarusnya surat surat An-Nisa contohnya. An-Nisa ayat 1 sampai 5 atau berapa bisa. Baitu sudah Tafid atau hafalan. Tafid atau hafalan ini juga bisa dituliskan nama suratnya halaman lulih atau ayat bisa. Nah, contohnya surat Al-Bakoro kalau yang ikut Tafid ya. Al-Bakoro atau Togoro dan apa Al-Ikhlas bisa atau atau Munggo bisa sesuai dengan anak Al-Ikhlas. Yang penting intinya di sini di sini di sini jawabannya harus jujur ya. Jujur anak-anak harus jujur jawabannya soalat subuh, soalat buah, dan sebagainya. Kalau berhalangan anak perempuan bisa bisa diisi tidak akan ada tugas-tugas yang lain akan di sini. Jadi, semua tugas akan di sini. ditugaskan 0 berarti sudah dikerjakan semuanya. Kalau ada berarti diklik saja nanti akan muncul tugasnya. Kalau 0 berarti tidak ada. Kalau klik selesai berarti tugas yang tadi sudah dikerjakan sudah terimput di sini. selesai. Kalau kok masih ragu-ragu gitu sebelumnya bisa di sini bisa di edit lagi. Tapi sekali ya langsung diselesaikan saja. Selesai. Ini nanti nilainya akan muncul di sini. Kalau seandainya tugasnya itu penilaian nanti akan muncul di sini di halaman nilai. Nah, di sini. Nah, kalau ini kan tugas keberamaan tadi sudah di set tidak ada poin. Kalau seandainya ada, nanti di sini ada tulisannya 100 atau 90 atau 80. Itu nanti muncul di sini semuanya. Tidak hanya dari guru kelas. Semua nanti karena setiap kelas guru bidang juga ada. Nanti juga dari guru bidang akan menugaskan. Contoh hari ini tugasnya mungkin ada dua ya. Dari tematik dan guru bidang apa. Nanti ada dua silahkan dikerjakan. Nanti nilainya muncul di sini. Ini ya. Ini halaman yang sering akan dilihat oleh anak ini. Selanjutnya ini tugas klik di sini. Tugas sama seperti tadi tampilannya. Tugas cari boleh. Terus kalender. Nah, ini sekarang kita akan coba tetap muka secara virtual. Kalau ini kalendernya. Jadi, jadi guru nanti dari guru nanti akan membuat kalender jadwal virtual meeting. Tetap muka secara virtual. Nanti di sini ada. Kalau guru kelas sudah menuliskan di sini nanti ada jadwalnya. Nanti akan kita coba. Ini nanti akan ada panggilan dari Pak Hendrik ya. Ini kan guru kelas sudah ada yang masuk. Guru kelas dan bidang sudah dimasukkan di sini. Saya masukkan. Kita akan coba di kompon tersebelah. Nanti Ibu Risa akan memanggil dari akunnya Pak Hendrik. Nah, ini di di akunnya Pak Hendrik. Mohon maaf, masih loading. Oke, mohon maaf, masih loading. Oke, nanti akan di aktivitas itu akan ada panggilan dari Pak Hendrik ini. Nah, di sini kan aktivitas nanti akan ada panggilan. Saya akan coba panggil dari komputer sebelah. Ini Pak Hendrik akan memanggil untuk memulai meeting atau tetap virtual ya. Bila jalan secara virtual tetap muka. Oke, Pak Hendrik sudah mirip seperti Zoom. Mirip sekali dengan Zoom. Nanti akan ada panggilan virtual table. Masih loading, masih memanggil Pak Hendrik. Masuk sekolah. Iya. Kita masih tunggu. Apa? Tunggu teman tidak? Ini itu. Saya refresh dulu. Apa apa ini? Apa ini? Apa begini? bentar. Saya masuk ke ping. Kelas tiga. Nanti gurunya yang memanggil itu masuknya di kelas 3 Ibnurus. Saya ulangi lagi. Mohon maaf. Ini di kelas 3 Ibnurus. Nanti Pak Hendrik akan memanggil untuk memulai meeting. ini ya. Nah, kita masih tunggu sinyalnya. Oke. Oke. Kita tunggu. Masih belum. Masih belum muncul. Nanti di sini ada tulisan di bawah ini Bapak Ibu. Ada tulisan nanti Pak Hendrik memanggil gitu. Nanti di klik linknya. Kalau enggak nanti ini kita kita share nah, kita share ya. Kita share linknya di kelas 3. Nanti Pak Hendrik akan share link paste. Oke. Nah, di sini Pak Hendrik sudah mengirimkan join Microsoft team. Jadi, kalau ada meeting baru nanti di postingan ini guru kelas atau guru bidang akan memanggil anak-anak. Nah, klik aja tinggal klik. Tinggal klik. Tinggal klik saja. Nah, nanti akan muncul seperti Zoom. Ini kita karena memakai Zoom dan juga virtual secara Microsoft tidak bisa jadi dua. Jadi, ini cuma sampai situ saja. Nanti intinya setelah klik tadi bergabung nanti tampilannya sama seperti Zoom. Bisa share screen bisa tetap muka bisa dimote video dan sebagainya itu sama persis sama persis seperti Zoom. kita akan kembali ke team sini. Intinya di tampilan anak-anak sering tata muka di sini postingan dengan ini bisa saling chatting bersama dengan guru. Contohnya guru saya akan coba ya masuk ke stop screen. Saya akan share yang ke akun saya ke akun guru. Ke akun guru saya akan share saya akan share di kelas saya saya akan share di kelas saya mau loading di post ini saya akan share di postingan Assalamualaikum 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 sebelum meeting anak-anak sudah sarapan jadi sebelum kita memulai meeting diusahakan settingan dulu dengan anak-anak yang sudah aktif nanti bisa membalas nah ini adalah akun guru akun guru ini kita bisa melihat di sini anak akun guru kita bisa memantau nah di sini ada owner owner itu adalah guru 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 kelas ada guru bidang di sini ada tanda hijau tanda hijau dan tanda kuning tanda hijau ini berarti sedang aktif akunnya lanjut ke member member ini adalah nama anak atau nama murid masih loading nah di sini sudah tampil nama-nama murid di kelas nah ini ada hijau atala damer jadi ini on Alisa Safira on yang lain belum on nah itu bisa bisa nanti saling membalas di chattingan itu bisa kita pastikan di sini itu dari untuk saling posting untuk persiapan pembelajaran nah untuk untuk kelas 456 beda dengan pemakaian kelas anak kelas 123 untuk kelas anak 123 mungkin lebih banyak kita virtual meeting seperti tadi itu tetap muka tapi untuk 456 mungkin nanti Bapak Ibu guru kelasnya sering-sering akan membuat ini asikmen ini di sini ya penugasan ini sering akan membuat penugasan di sini nah di sini penugas ini nggak hanya satu mungkin nanti ada banyak gitu ya nanti untuk anak-anak kelas 456 siap-siap saya rasa sudah bisa mengoperasikan komputer atau tablet sendiri gadget di rumah sendiri jadi bisa mandiri insya Allah paham anak tampilannya yang sering kita akan gunakan itu ini nah nanti di sini akan banyak tugas dari guru kelas dan juga kelas menutup ini catatan kelas juga sering memakai ini catatan-catatan ini bisa kita gunakan nanti otomatis semua yang ada di sini itu akan tersimpan di Google di OneDrive Bapak Ibu akan otomatis tersimpan jangan khawatir hilang otomatis tersimpan semuanya di sana kita bisa buka di OneDrive nanti otomatis tersimpan itu terus file juga sama file yang dikasihkan atau diberikan di share oleh guru kelas atau guru bidang di sini akan juga ditampil jadi lebih banyak ke 3 ini untuk kelas 4, 5, dan 6 insya Allah anak-anak sudah bisa kemarin karena ini paket komplit bisa meeting kapasitasnya 100 peserta durasi waktunya tidak terbatas kalau Zoom kan hanya untuk meeting saja tetap muka saja tapi tidak bisa memberikan tugas atau catatan apa tidak bisa kalau ini kita sudah paket komplit jadi guru dan anak dimudahkan hanya buka satu aplikasi saja yaitu Microsoft Team semuanya bisa kita lakukan dari penugasan mengerjakan terus kolaborasi mengetik bersama dan sebagainya terus yang ini penilaian ini dari akun guru juga menilai tugas anak-anak dari sini jadi nah disini ada kegiatan agama ini nah ini ternyata belum ada ini sudah ada sesi 2 akun tadi akun sesi 2 ini sudah mengerjakan yang ini masih cuma dilihat saja ini sudah ini mohon maaf bapak ibu kelas 3 karena akunnya saya gunakan untuk uji coba jadi nanti yang tugas keagamaan ini saya hapus saya akan ser lagi di hari Senin ini mas Disma sudah mengerjakan nanti saya bergolong lagi ini beberapa sudah mengerjakan kita bisa melihat pekerjaan anak-anak dari dari sini kalau untuk akun guru oke itu dari akun guru sepertinya banyak banyak aplikasi yang lain yang bisa kita gunakan contohnya ini tadi swai swai ini adalah seperti powerpoint jadi tampilan-tampilan gambar dan keterangan gambar contoh contohnya ada beberapa macam hasil olahan makanan olahan makanan ragu makanan ada satu tempe susu apalagi macam ikan asin dan sebagainya itu bisa kita buat di sini gambarnya terus dikasih keterangan lalu di share ke anak nanti anak-anak cuma lihat gambar dan keterangan ini bisa terus form tadi formulir atau quiz soal bisa dikerjakan lewat sini ini untuk guru dan whiteboard ini papan tulis papan tulis ini bisa ditampilkan ke anak kita sudah di sekolah sudah disediakan wakom untuk menulis pakai tangan gitu ya nanti guru menulis ini anak-anak bisa melihat itu seperti kita pembelajaran di sekolah ya pakai papan tulis itu bisa ini malah-mahal belum bisa kita praktekkan intinya seperti ya tampil screen print screen kayak gini screen layar kayak gini nanti di klik whiteboardnya nanti akan muncul seperti ini saya akan coba ya klik whiteboardnya loading ini berguna untuk anak kelas 1 2 ya untuk belajar tulis tegak bersambung atau untuk hitung-hitungan nah untuk guru bidang matematika ini sangat mudah untuk mengajarkan anak-anak hitung-hitungan atau mengajarkan rumus ini bisa saya akan coba masih loading oke loading ini saya masih gunakan gunakan mouse kalau digunakan pakai mouse tulisannya masih kaku ya saya akan coba nih satu per dua ditambah satu per dua sama dengan berapa nanti guru bidang akan menjelaskan caranya ini nanti akan tampil seperti ini itu bapak ibu nanti kita bisa gunakan beberapa fitur yang ada di microsoft team ini untuk pembelajaran dari jarak jauh ini di rumah sebenarnya banyak di yang lain juga ini kalau kita buka all semuanya nanti akan muncul nah yang nah ini banyak sekali sebenarnya tapi fokus kita hanya beberapa saja disini banyak tidak perlu kita gunakan semuanya hanya beberapa bertahap nih bertahap jadi kita gunakan yang lebih ke tim sini sih jadi anak-anak pertama setelah buka akun langsung ke tim sini ke tim nanti menuju ke tampilan sini nah semua kegiatan atau tugas anak semuanya ada di kelas otomatis nanti sudah muncul kelasnya ada beberapa anak atau akun anak yang bermasalah guru kelas kemarin menyampaikan ada kelas 4 itu Pak Parab ya kalau nggak salah itu ada akun anak yang nggak bisa masuk nanti kita cek setelah sesi ini berakhir saya cek kami cek apakah ada masalah di akunnya atau di microsoftnya kalau ada salah nanti kita ganti yang baru begitu ini lebih ke sini nanti tampilannya fokusnya nanti setiap pembelajaran di sini oke Bapak Ibu itu dan jangan khawatir semua yang sudah kita kerjakan ada di sini nah di sini akan tampil tadi yang sudah kita kerjakan ini ada kegiatan kegamaan formulirnya ada di sini semuanya otomatis tersimpan di Google Drive kalau kita lihat di sini di OneDrive di OneDrive akun guru ya ini saya masih buka akun saya akun guru kita buka OneDrive-nya masih loading oke saya top screen yang di OneDrive anak-anak saja yang akun anak saya akan share yang ini oke kita kembali ke akun anak nah ini dia akun anak tadi saya sudah posting chat Assalamualaikum terus sebelum meeting anak-anak sudah syaratan anak-anak bisa membalas chat ini ini tugasnya jadi semuanya terfokus di halaman ini di Teams Nanti Bapak Ibu bisa membantu jika anak-anak kesulitan atau guru kelas dan seterusnya nanti lebih ke guru kelas masing-masing untuk pembelajarannya fokus mau ke buku catatan hari apa buku kelasnya hari apa nanti bisa diskusikan dengan tim guru kelasnya masing-masing intinya kita pakai yang ini fokus halaman di tim ini itu saja dari saya Bu Risa karena tidak semuanya bisa kita jelaskan bertahap karena kita masih dicoba dua minggu sampai satu bulan ke depan untuk anak-anak login dulu semuanya sudah beres sudah semuanya masuk kelas sudah punya Microsoft tim masuk-masing-masing bisa mengerjakan beberapa tugas disini nanti kita lanjut ke fitur yang lain jadi dari saya sekian mohon maaf Bapak-Ibu kalau salah kata selanjutnya saya berikan kembalikan lagi ke Bu Risa ke sesi pertanyaan dan tanya jawab baik Pak Agus terima kasih atas pemaparannya monggo untuk yang ingin bertanya apabila ada pertanyaan terima kasih kesempatannya Pak mau tanya ini untuk sistem pembelajaran ini apakah nanti seterusnya menggunakan ini pertama itu kemudian yang kedua apakah artinya apakah anak-anak harus selalu aktif disini begitu ya interaksi semua pembelajaran ada disini ataukah menggunakan media lain sehingga grup chat atau apa begitu sehingga anak itu berarti harus kita siapkan ini sendiri gitu ya apa ya satu laptop atau apa tersendiri kalau harus berinteraksi terus-menerus dengan menggunakan ini terima kasih baik monggo Pak Danar bisa menjawab terima kasih ayah yang pertama apakah memakai ini terus tentu kita butuh evaluasi tadi disampaikan oleh Pak Agus dua minggu kita evaluasi kita mixkan dengan media yang lain sekaligus menjawab tanya-tanya apakah ada media lain tentu bapak jadi media whatsapp kita gunakan whatsapp grup kemudian kita juga punya zoom premium bisa kita gunakan juga untuk yang microsoft ini ini tadi sudah disampaikan di chat tidak sebatas dalam penugasan saja tapi juga video confluence yang bisa kita upload tugas kemudian juga seperti zoom juga cuma kelebihan nya ada tambahan fitur komasi dan unlimited time untuk yang kita tidak punya zoom premium yang kita tidak punya sehingga dua minggu kita memasukkan masukan dan saran dari bapak itu yang kami tutupkan untuk perbaikan seperti itu ayah terima kasih adana sami-sami ayah mau nambah silahkan terima kasih ayah atala jadi penggunaan Microsoft team ini sesuai jadwal tidak seterusnya on karena pembelajaran kan di pagi hari sampai siang bukanya sesuai jadwal saja dibukanya jadi ya memang harus siap sedia laptop atau hp bisa atau tablet itu disiapkan untuk anak di waktu itu tidak seterusnya untuk pengisian form ini kan pagi sudah belajar untuk pengisian form kan targetnya sampai sholat isa nah diisi bukanya waktu setelah sholat isa diisi form keagamaannya kalau pagi berarti belajar virtual untuk 4-5-6 virtual seperti zoom seperti ini bisa menggunakan ini tadi zoom apa meeting meeting Microsoft atau menggunakan webboard tadi guru bisa menjelaskan seperti itu setelah itu ada penugasan ada ada tidaknya nanti setelah guru kelas beda-beda dan malamnya pasti harus mengisi formulir tentang keagaman itu setelah harinya pantauan sholat sholat dan takde harus intinya tidak full selama seharian ada jeda waktu karena memang semua butuh butuh waktu dan proses kita juga ini perubahan yang kaget ya untuk pendidikan dunia pendidikan di Indonesia ini jadi butuh persiapan dua minggu kita evaluasi kita terapkan tadi hanya fitur tadi ada empat fitur saja yang kita gunakan untuk dua minggu atau satu bulan ke depan setelahnya kita evaluasi lagi kalau bagus ya kita lanjutkan kalau tidak kita coba cari fitur yang lebih simple yang mana kita gunakan satu atau dua saja atau meeting saja boleh atau sama penugasan digabung bisa atau penugasannya bisa lewat intro karena kita juga masih ada intro nanti ada kebijakan dari sekolah dari Pak Denar dan tim nanti kita evaluasi masukan-masukan dari kelas 1 sampai kelas 6 yang mana yang terbaik seperti itu saya nambah ya Pak Agus tadi belum terjawab nggak perlu beli laptop baru Pak apa yang ada itu kita maksimalkan jadi kalau misalnya sekarang minatnya HP itu bisa sekali pakai HP jadi itu Google download di Playstore Microsoft Team dan OneDrive OneDrive untuk penyimpanan yang satu diarah jadi foto-foto dan video Bapak pribadi selama ini disimpan di OneDrive saja biar nanti bersih memori HP-nya itu lebih ingat di OneDrive yang sudah kita berikan akunnya kemudian Microsoft Team yang tadi diselaskan oleh Pak Agus jadi bisa di download di HP maupun di PC atau di desktop seperti itu Pak Agus berhubung waktunya sudah berkurang ini waktunya satu pertanyaan lagi bisa baik satu pertanyaan lagi saya usul Bu Risa karena kalau ini tidak ada sesi kalau tadi kan kita ada sesi maka kita agak buru-buru kalau ini tidak ada sesi kita sampai agak tunggur saja oke baik 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 kalau boleh nanya Bu sebentar baik kalau begitu orang tua Niami Kwanesia Amri dulu mau gak Bu baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Pak Danar Ibu Risa dan Bapak Ibu Halo Halo Masuk ke orannya Pak Masuk Pak Masuk Pak Agus yang lain di mute selain Ayah Niami Bisa saya lanjutkan Pak Silahkan Silahkan Pak Ini saya sangat apresiasi dari Al-Azhar menggunakan suatu LMS yang terpengar jalan jarak jauh ini yang lumayan canggih kalau menurut kami Microsoft 365 ini namun disini kalau menurut pengalaman kami dalam mengelola pembelajaran menggunakan LMS ini sebenarnya secanggih apapun LMSnya kuncinya kreativitas dari gurunya juga Pak jadi gimana kita bisa membuat skenario jadi bukan hanya membuat media yang baik untuk pembelajaran tapi juga skenario belajarnya gitu loh Pak mungkin itu yang perlu di perhatikan juga gitu loh Pak mungkin itu aja mas skenario saya kemudian satu lagi kan kita ada beberapa media Zoom kemudian 365 ini kemudian WA nah kalau bisa biar gak bingung seperti yang kemarin gitu Pak bisa konsisten di salah satu aja gitu loh Pak jadi kalau seperti yang kemarin ini kadang bingung ini dari Pintro atau dari grup WA atau dari mana gitu jadi kalau semuanya dipakai justru malah kelabakan gitu loh Pak jadi kalau memang di tim ini sudah lengkap di 3-5 ini lengkap ya sudah bisa difokuskan ini saja yang digunakan mungkin itu saja dari saya Pak terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke terima kasih ayah yang pertama terima kasih atas atresiasinya kemudian masukannya guru harus kreatif terima kasih sekali kita ingatkan skenario pembelajaran skenario pembelajaran juga harus jelas juga harus kreatif makhluk ruwun akan kita kawal bersama makhlukan dari ayah bunda untuk kreatifitas ini makhlukannya skenario pembelajaran skenario pembelajaran harus menarik makhluk ruwun bapak ibu guru dan saya pun nanti kita akan bersama-sama mendesain skenario pembelajaran yang menarik yang kedua ada beberapa media kalau bisa paksisten satu saja yang mungkin bisa diterapkan di kelas atas ini juga masukkan kalau yang kelas bawah kita tidak bisa terpanggung pada satu media karena kalau yang kelas bawah terutama kelas 1-2-3 karena anak yang belum terbiasa menggunakan gadget atau kondisi sehingga pakai media lain itu kita kolaborasikan tapi kalau kelas atas mungkin bisa kita terapkan hanya Microsoft Teams saja misalnya terus grup WA digunakan untuk remainder seperti itu maaf saya mau nambah maaf terima kasih Pak Danar ya dari sekolah saya membeli beberapa aplikasi ya yang kita pilih pilih nah kita akan fokus insya Allah di Microsoft Teams ini karena banyak bitur dan juga data penyimpanan satu terang dan itu sangat memudahkan nanti untuk file belajar anak selama setahun waktu ujian bisa membuka file itu di tim ini dan juga di tim ini kan sudah buat kelas nah anak-anak waktu online bisa posting seperti grup WA itu dari anak-anak dengan guru kelas semuanya tercatat di situ jadi ya nggak perlu pakai WA grup orang tuanya nah fokus di aplikasi ini semuanya sudah komplit tapi tidak memaksakan semua kelas karena jenjangnya berbeda jadi untuk anak-kelas anak kita anggap sudah terbiasa menggunakan HP laptop tablet dan sebagainya itu bisa mandiri sendiri nanti tampilannya intinya setelah buka Microsoft tim ini semua fitur ada di situ dari postingan file dari guru catatan kelas sampai Zoom meeting virtual seperti Zoom ini bisa dilakukan jadi dari saya itu monggo Bu Risa baik monggo berikutnya orang tua dari Ananda Tarek silahkan baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat siang Pak Danar Pak Agus Burisa semoga dalam keadaan sihat semua amin amin ya saya putri wali murid dari Tarek kelas 4 padelan Pak mohon izin ini hanya untuk M36 dimix dengan Zoom begitu enggak Pak saya memberikan masukan Pak mohon dibuatkan jadwal secara terstruktur yang nanti akan di di share di WA jadi kami sebagai orang tua juga mengetahui apa yang dilakukan anak-anak satu minggu ke depan jadi setidaknya kami juga bisa mempersiapkan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak begitu Pak Danar kurang dan lebihnya terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bunda Tarek terima kasih terima kasih J tidak mau struktur insya Allah akan kami share siang atau sore hari ini maaf terima kasih Bunda Tarek Agus mau menambahkan semoga monggo Bunda Sari silahkan masih ada yang ingin bertanya monggo bapak ibu bapak ibu apabila ingin ditanyakan mohon maaf pada saya mungkin punyai mau bertanya mau bertanya punyai punyai semua baik enjay monggo monggo ibu monggo punya sistem atau semacam semacam kelonggaran karena sejak kita terus terang sejak kita terlockdown ini saya pribadi ibu rumah tangga dari banyak anak sering lupa hari jadi kalau misalkan ada ketinggalan tugas anak atau apa itu ada ada adakah atau mohon waktu untuk ngejar atau nambah atau yusul untuk ngerjain tugasnya karena kan selalu ada deadline kalau sudah deadline tentunya sudah tidak bisa lagi mengerjakan tugasnya atau ngirim tugasnya begitu kemudian kalau untuk tadi yang saya sudah dengar sebenarnya kalau dipandang dari kita sebagai orang tua tentu akan sangat kesulitan sekali dengan mengikuti teknologi mulai dari Zoom apa tadi Microsoft dan sebagainya tapi saya yakin kalau bagi anak-anak itu bukan hal yang sulit jadi saya ikut-ikut saja mendukung semua planning dan rencana dari sekolah mau seperti apa kan anak-anak saya yakin anak-anak bisa mengikuti mungkin mungkin hanya itu terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh satu minggu meskipun demikian satu minggu nanti belum bisa mengumpulkan komunikasi dengan guru kelas sudah karena saya tahu ini mobilitasnya tinggi insya Allah kita beri kelonggaran di Bapak Ibu yang tidak bisa mengawal anandang setiap harinya secara aturan satu minggu untuk pada pengumpulan tugasnya tapi nanti kalau misalnya tetap itu tidak bisa mau di komunikasi dan di kelas maka kata kulisan Jay monggo orang tua dari Davin terima kasih assalamualaikum wabarakatuh assalamualaikum yang saya tanyakan tentang Office 365 jadi ini memang yang saya pernah pelajari memang ini lain baru saya juga baru mengetahuinya terus apakah di Office 365 ini aktivitas kita langsung masuk ke ke tim hanya ke tim aja jadi kalau saya tadi pelajarin sepertinya ada semuanya ada di tim kalau sama kita seperti Google Classroom itu kan kita apa itu masuk di Google Classroom itu kita langsung tahu posting-postingan atau chat dari apa itu group kalau yang di Office ini apakah kita langsung masuk ke tim dulu atau gimana terima kasih yang bisa saya tanyakan terima kasih ayah Davin mongga bagus ya terima kasih ayah Davin jadi ya sama dengan Google Classroom ya disini saya sudah menampilkan saya tampilkan lagi screen-nya ini nanti ini adalah tampilan dari nah sudah muncul oke kita tunggu sebentar jadi tampilan dari Microsoft Team nanti setelah anak-anak kita sambil nunggu ini tampil nanti setelah anak-anak login akun login akun ganti password otomatis anak itu sudah masuk di kelasnya masing-masing karena guru kelas semuanya insya Allah sudah buat kelasnya ada beberapa kendala guru kelas yang tidak bisa memasukkan nanti itu kita selesaikan hari ini atau besok minggu kita selesaikan jadi Senin sudah anak semuanya sudah beres masuk di kelas masing-masing jadi otomatis kalau sudah login masuk akunnya sudah ganti password sudah masuk ke halaman terus pilih fitur nanti otomatis masuk masuk di sini ini adalah kelasnya masing-masing di dalam kelas ini ada guru bidang juga kita klik masih loading disini semua persakapan postingan post file kelas notebook atau buku catatan terus tugas itu sudah terkumpul disini anak-anak cuma bisa melihat post disini post post group itu bisa melihat semuanya tapi file juga bisa melihat kelas notebook itu juga bisa melihat yang yang kolaborasi sama yang library kalau yang catatan pribadi enggak bisa cuma anak itu saja yang bisa melihat tugas juga bisa melihat semuanya bisa melihat tugas-tugasnya apa saja kalau tugas temannya enggak bisa lihat cuma bisa melihat tugasnya yang apa saja ada tugasnya yang sudah selesai apa saja itu bisa dilihat anak ini adalah tampilan dari akun anak microsoft team anak-anak pasti akan sering melihat tampilan seperti ini di team di team ini otomatis nanti masuk langsung tampil seperti ini ada kelasnya ini kelasnya kelas 3 itu terus jadi mudah banget di satu buka satu aplikasi saja team semuanya sudah include disitu semuanya itu dari saya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ke pihak sekolah yang sudah menyiapkan sistem ini saya melihat ini mungkin lebih nanti apa tugas-tugasnya lebih terstruktur dibandingkan dengan jadi mudah-mudahan nanti ini bisa lebih baik tapi saya ingin satu hal pak ini kan anak-anak yang seperti putri saya itu kan sebenarnya usianya kan belum belum apa ya belum waktunya dia punya akses internet secara mandiri dan mempunyai email secara mandiri dan ini alhamdulillah sudah difasilitasi oleh sekolah tapi saya berharap nanti fungsi dari email yang diberikan oleh sekolah ini juga ada perlindungannya ya pak dalam arti apa informasi tentang anak kami itu tidak tidak bocor ke pihak lain atau bagaimana ini fitur keamanan dari sistemnya di Microsoft team ini mohon nanti ada pengawalan dan mudah-mudahan sistem ini juga bisa terlindungi jadi putra-putri saya itu tidak dapat misalnya iklan-iklan yang nanti malah justru apa apa istilahnya sepas-pas yang justru nanti malah harusnya dia tidak berhak mengetahui informasi itu di usianya bisa aman ngetahui pak jadi saya apa nyungun kalau misalnya memang fasilitas ini memang terjaga untuk bisa melindungi apa tentang data privasi dari anaknya maupun informasi yang belum sepatutnya jangan sampai anak itu bisa dapat karena mempunyai akses ke internet semacam ini ini mungkin apa apa ya apa hal yang saya kekhawatiran yang bisa saya sampaikan tapi Alhamdulillah kalau secara sistem ini mudah-mudahan lebih baik sistem dalam apa menyampaikan informasi dari guru dan pembelajarannya ya ingatan pak yang saya sampaikan terima kasih kesempatannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Bu Risa ini kita sebentar lagi kan diur mau diberikan satu kesempatan lagi pertanyaan kemudian kita akhiri kemudian tidak terbatas sampai di sini ya forum kita hari ini Bapak Ibu kalau ada kendala sambil kodak 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 terima kasih untuk orang tua muda untuk kodak muda apakah ini tidak akan kodak kodak lain kodak 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 kita kita tipe juga menyatakan bahwa ketika mau masuk ke microsoft itu pasur dari bidang itu salah satu akses keamanan atau fitur keamanan di sejarah microsoft pasti di dantai jadi pasur yang kita berikan itu kalau tidak diganti tidak bisa sehingga kita tidak mampu untuk mengakses oneDrive penyimpanan dari dapak ini Sehingga itu aman Pak Atus mau menambahkan Terima kasih Pak Danar Terima kasih masukannya Ibu yang muda ini kekhawatiran semua orang tua Karena akses internet kan Kalau tidak diawasi anak-anak bisa Melihat apa-apa yang tidak Semestinya gitu Nah untuk aman ya Untuk ayah bunda semuanya Jadi install saja Install di desktop atau di laptopnya Itu Teams ya Jadi tadi diarahkan Teams nanti di download aja Microsoft Teams nanti install aplikasi Nanti akan setelah di install Nanti akan buka Nanti muncul icon Teams Di desktopnya Nah anak-anak cuma ngeklik itu aja nanti Cukup ngeklik Icon aplikasi Microsoft Teams Tidak perlu buka Google Chrome, tidak perlu buka Musila Kalau buka Musila kan bisa mencari-mencari yang lain Atau ada icon-icon yang lain Tapi kalau cuma buka aplikasi Teams aja Tadi cuma muncul itu aja Tidak ada muncul yang lain Jadi aman Kita sebagai admin pun Pengolahannya kita Sudah punya istilahnya hosting sendiri Server sendiri Akun sendiri Jadi insya Allah aman Tidak ada dari Yang lain-lain yang lain-lain ikut campur Kita ngolah sendiri Jadi kalau ada apa-apa Satu hal kebocoran data Insya Allah tidak ada Karena Saya sebagai admin pun Atau kita sekolah jadi admin itu Tidak akan bisa melihat OneDrive yang dimiliki Semua akun atau akun anak-anak itu Tidak bisa Kita cuma bisa mereset Passwordnya Seandainya Pak ini kok saya lupa Passwordnya apa yang tidak bisa masuk Nah saya bisa mereset ulang Mereset ulang Nanti saya berikan Ordernya lagi Kode masuknya Password yang lama Kode password yang baru Nanti Dengan masuk lewat itu lagi Nah Dengan buat Password baru lagi Ulang dari awal Seperti itu Tapi datanya tidak akan hilang Tidak akan hilang Kalau Sandinya lupa Kata Sandi Kami cuma bisa mereset Tapi tidak bisa Masuk ke Akun atau Penyimpanan data anak-anak Itu dari saya Matanun Pak Akus Matanun Pak Danar Sama-sama Baik Satu pertanyaan lagi Ainaya Jarni Monggo Koneksinya Monggo orang tua dari Ainaya Jarni Oke Oh baik Mama Heidar Monggo Silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Monggo Bapak Saya orang tuanya Dari Laika Kelas 6 Cuma ini kebetulan Pake akun adiknya Pak Danar Pak Danar Pak Agus Dan Ibu guru semua Ini saya mau menanyakan Ini kan Microsoft Ini kan Saya lihat Kalau saya coba Install aplikasi Di App Store Itu kan ada Microsoft Team Nah cuman ini Nah cuman ini Ini saya lihat apakah kita perlu Apa email dari Microsoft gitu Biasanya pakai live.com atau apa gitu Mungkin hanya itu aja sih yang mau ditanyakan Terima kasih Terima kasih Pak Sultan Sama gak ada teman pak Malu nih pak Sehat ya pak Ini kebetulan wali murid Kelas Aku nih pak ya Iya Iya pak Jadi kalau sudah download Di HP Atau di laptop Di komputer Install Teams Kan guru kelas sudah memberikan akun Anak Akun anak Silahkan Masuk Lewat Akun itu Setelah itu Passwordnya diisi Itu kan nanti diminta Ganti Password baru Nah silahkan diisi Password yang baru Kombinasi Guru besar Guru kecil Guru kecil Angka Maksimal 8 karakter Eh minimal 8 karakter Oke itu pak pak Oh iya iya Berarti nanti Berdasarkan itu bisa ya Saya pikir Apakah Enggak Misalnya Itu kan ada pilihannya Bisnis Apa personal Gitu Apa maksudnya Maksudnya ke Bisnis Karena tim Gitu loh Betul pak Ke bisnis Kita kan Sudah Ada Domain SCHID Nah istilahnya itu Ibarat sebuah rumah Kita buatkan Akun untuk anak-anak Masuk di situ Kita pengolahannya Semuanya Lewat situ Berarti kita Istilahnya sudah ikut Akun yang dibagi Itu aja ya Maksudnya Dari sekolah Siap Baik pak Saya pikir Pakai akun sendiri Masuk Boten Oh iya Siap Terima kasih Nanti kalau ada Kendala lagi Bisa siap Oh iya Siap Bagus Siap 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 Bagus Yang lain dulu Mungkin ada pertanyaan Saya boleh nanya Bu Oh enjah Baik Ya saya Boleh Bu Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Nama saya Pak Jokobri Saya Orang tua Dari Sasa Bila Kelas 5 Mesina Memang M-Team itu Lebih Lebih bagus Dari sisi Rahasia Rahasiaan Data Bapak Ibu Nah Bisa enggak Kalau Ada Pelajaran-pelajaran Itu Di riman Di email Atau Di WA Kalau di email Di WA Kan kita langsung Bisa buka Di situ Belajar hari ini M-Team secara otomatis Jadi kita bisa Bisa terimain lah Anak-anak kan punya email itu Bisa terimain di emailnya Kalau tiap hari buka jadwal kan Juga agak ini ya Kadang lupa Kadang ini namanya Anak-anak Bisa enggak Di riman Buka di WA Boleh Bisa buka Di WA Juga bisa Kalau Ada linknya kan Buka Di WA Juga bisa Kalau sudah kita download M-Team Di HP kita kan Langsung di WA Bisa Inilah bisa Teringat Itu aja bu Masukkan Oke terima kasih Bapak Langsung saya jawab Oke Jadi nanti Guru kelas Bisa meng-share link Ke WA Guru kelas Nanti link itu Anak Atau Bapak-Ibu Bisa klik saja Nanti langsung diarahkan Buka ke Microsoft Teamnya Aplikasi Microsoft Teamnya sudah Di install di HP Jadi otomatis Akan masuk di situ Buka di situ Jadi Lebih gampang juga Jadi cuma share link Di grup WA Diklik Nanti otomatis Langsung diarahkan Ke aplikasi Microsoft Team Jadi terlebih dahulu Install dulu Di HPnya Bapak-Ibu Nanti bisa Klik link Langsung Kearahkan Ke Microsoft Team Di HP Itu Kalau tidak Keluar Otomatis Nanti akan buka Buka otomatis Contohnya Bugas Formulir Tadi Form keagamaan Nanti otomatis Langsung Halaman itu Halaman formulir Untuk mengisi nama Kelas Somat absen Bulan Terus Solatnya Ya atau tidak Itu langsung tampil Seperti itu Tapi kalau seandainya Belum Keluar Belum login Atau belum install Nanti disuruh install Diminta install Terus login dulu Seperti itu Bapak Jadi itu Bisa secara teknis Seperti itu bisa Sangat-sangat bisa Kalau seandainya Lupa jadwal Atau Bukan Bapak-Ibu Jadi Bisa diingatkan Guru kelas Nanti Diingatkan Lewat Grup WA Terima kasih Saya nambah ya Pak Gus Mungkin Bu Risa Karena ini Sudah diingatkan Sudah selanggur Mungkin ini yang terakhir Bu Risa Terima kasih Pak Joko Atas Perbanyaannya Jadi Setelah saya install Di HP Lewat Playstore Microsoft ini Ada notifikasi Jadi ketika Ada tugas Terus masuk Itu seperti WK Ada notifikasi Ada notifikasinya Mungkin itu Kita klik Lalu berhubung Ke tugasinya Itu yang ada Di HP saya Namun Kalau seandainya Nanti notifikasi Tidak mundur Seperti Yang bersama dengan Pak Gus Tetap kita Ingatkan lewat Grup WA Ngapain Pak Gus Baik Terima kasih Kepada Bapak Benarkus Suma Dan Bapak Agus Sirwanto Marilah untuk Kita tutup acara ini Dengan membaca Hamdallah bersama-sama Alhamdulillah Baik Terima kasih Dan Bapak Agus Terima kasih